Halo, selamat datang di channel saya, saya Yohani Gultom. Kali ini saya mau ngajak teman-teman, sahabatku untuk melihat perjalanan hidup seorang komponis terkenal, lagu-lagu himnal yang buta sejak dia kecil. Ya, siapa lagi kalau bukan Fanny J. Crosby. Udah banyak sekali lagu-lagu karangannya yang sampai sekarang masih dinyanyikan dan masih sangat relevan. Nah, mari kita ikuti seperti apa kisah hidup dia. Nah, Fanny pernah berkata demikian, Kata-kata di atas merupakan kalimat yang menguatkan dari seorang komponis buta yang bernama asli, Francis Jean Van Alestein atau dikenal Fanny J. Crosby, yang tetap bersyukur atas apa yang terjadi terhadap dirinya, meskipun penderitaan yang dialami seumur hidupnya itu, yaitu kebutaan adalah karena keteledoran seorang dokter yang menanganinya ketika ia sakit waktu dia kecil. Namun demikian bagi Fanny, dia menganggap hal ini justru sebagai suatu anugrah, bahwa ia harus buta seumur hidup. Dan untuk itulah seorang Fanny akan terus berterima kasih, bersyukur. Jones Methodist Episcopal Church, New York. Keluarganya terkenal puritan yang taat beribadah kepada Tuhan. Semasa kecil, Fanny pernah menderita infeksi di matanya, yang sebenarnya tidak terlalu parah. Namun karena keteledoran dari seorang dokter yang menangan dia, dia matanya dikasih oleh pasta panas, pada kelopak matanya yang memerah, dan akibatnya fatal, dia buta. Infeksi pada matanya mungkin sembuh, tetapi berakibatkan pada kebutaan matanya secara permanen. Ia menjadi buta seumur hidupnya. Ironisnya, penderitaan yang datang seolah tahan tak berhenti. Setelah penderitaan pertama, yaitu kebutaan, yaitu terlewati, datang lagi penderitaan lain. Beberapa bulan kemudian, ayah Fanny jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Mercy Crosby, ibu Fanny pun menjadi seorang janda pada usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Dia mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan Fanny dititipkan kepada neneknya, yaitu Eunice Crosby. Eunice Crosby adalah pahlawan bagi Fanny, yang telah memberikan banyak pengajaran dan bimbingan, segaligus menjadi mata bagi gadis kecil itu, yang bersemangat menjelaskan tentang apa yang ada di dunia. Pengajaran dari seorang Eunice Crosby seolah menjadi tonggak dasar wawasan dunia Kristiani bagi Fanny, yang berperan juga banyak dalam pemeliharaan keimanan Fanny Clark. Eunice kerap membacakan, menceritakan, juga menjelaskan isi Alkitab kepada Fanny, sembari menekankan kepadanya tentang kehidupan doa yang baik. Beranjak dewasa sama seperti anak yang lain, Fanny ingin mengenyap pendidikan. Akhirnya Fanny pun bersekolah di New York School, sekolah khusus bagi penyandangan Tuna Netra. Di tempat inilah dia mengunduk ilmu, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dengan mengajar sebagai seorang guru di sekolah tersebut. Jadi dia sekolah di situ dan akhirnya dia mengabdi di situ juga. Pada tahun 1858, Fanny menikah dengan seorang musisi Tuna Netra bernama Alexander Van Alestein. Dan dia juga seorang guru musik yang dihormati di kalangan Tuna Netra. Meski pun hidup dalam kegelapan, toh tak sedikit pun mengurangi semangat Fanny dalam berkarya. Tak heran ribuan himna berhasil diciptanya dan sedikit yang menjadi berkat bagi banyak orang. Fanny Crosby dikenal sebagai penulis himna terbanyak di sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari delapan ribu himna dengan dua ratus nama pena. Maksudnya ini nama pena nama alias yang berbeda di setiap karya yang dia cipta. Diberikan oleh penerbit buku-buku himna yang mencetak lagu-lagu dia. Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia telah menulis demikian banyak karyanya. Yang mengesankan adalah Fanny dapat menulis himna kurang lebih tujuh himna dalam satu hari. Wow. Bahkan terkadang ia sendiri juga hampir lupa dengan himna karangannya. Saking banyaknya dia lupa kalau ada lagu-lagu yang dia dengar itu sebenarnya lagu dia. Pada beberapa kesempatan ketika ia mendengar sebuah lagu himna yang belum dikenalnya. Dia bertanya itu lagu siapa. Padahal itu lagu karya dia. Saking banyaknya Fanny tidak ingat lagi yang mana yang dia diciptakan. Luar biasa ini. Meskipun Fanny Crosby telah meninggal pada tahun 1915. Namun lagu-lagu ciptanya tetap abadi. Bahkan populer hingga kini. Mengalun indah di hampir setiap kebaktian ibadah di gereja. Salah satu beberapa lagunya yang kita kenal yaitu Ku Berbahagia atau Blessed Assurance. Di jalanku diiringi, diiring, all the way my Savior leads me. Lalu ku perlukan juru selamat. I must have the Savior with me. Dan selamat di tangan Yesus. Safe in the arm of Jesus. Luar biasa Tuhan itu. Meskipun Fanny punya banyak, punya kekurangan utama itu tidak bisa melihat. Tapi Tuhan menitipkan begitu banyak karya-karya untuk kita nimpati hingga sekarang ini. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita dengar salah satu yang dikarang oleh Fanny yaitu Ku Berbahagia. Blessed Assurance. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati